Hai sahabat cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kancil yang cerdik Kancil memang terkenal sebagai binatang paling cerdik di hutan. Ia bisa menyelesaikan banyak masalah, sehingga ia disayangi oleh semua binatang. Sayangnya tidak semua binatang menyukai kancil. Salah satu binatang yang tak suka kancil adalah harimau. Keberadaan kancil akan membahayakanku, ucap harimau. Berhari-hari, harimau mencari cara untuk menyingkirkan kancil. Tapi ia tak pernah menemukan cara, karena memang harimau bukan binatang yang cerdik. Harimau pun menemui ular dan menceritakan masalahnya. Bagaimana jika tuan harimau memangsa kancil, pasti tuan harimau akan bertambah cerdik. Bujuk ular Benar saja, ia pun bergegas mencari kancil. Kebetulan kancil tengah tertidur di kebun bambu. Kebetulan kau di sini kancil, aku sudah ingin memangsamu. Hardika harimau Mendengar itu, kancil seketika terbangun. Kancil sudah terpocok. Kau tak bisa lari lagi kemana-mana, kancil. Tanpa membuang waktu, harimau langsung menerkam. Tunggu harimau. Ia mencari akal untuk selamat dari harimau. Beberapa saat setelah berpikir, akhirnya kancil menemukan ide. Coba kau dengar, indah bukan suara itu? Wah, merdunya suara itu. Aku memang sedang memainkan seruling bambu ini untuk dipentaskan pada ulang tahun Raja Sulaiman. Pasti Raja Sulaiman akan sangat senang, ucapkancil. Jika aku melakukan hal yang sama dengan kancil, Raja Sulaiman akan senang. Aku pun akan diangkat menjadi pengawalnya, pikir harimau. Bagaimana cara menyembunyikan seruling bambu itu? Tanya harimau. Kau tinggal menjulurkan lidah di antara bambu ini. Lalu tunggu angin bertiup. Jelas kancil. Harimau pun melakukan petunjuk kancil. Selagi harimau sibuk meniup seruling bambu, kancil pergi menjauh. Saat angin bertiup, keumuman harimau terdengar. Rupanya lidah harimau terjepit oleh bambu. Yah, kancil bisa lolos dari ancaman harimau berkat kecerdikannya. Pesan moral dari dongeng ini adalah, rajinlah belajar dan banyak membaca sehingga kamu menjadi anak yang cerdas. Anak yang cerdas akan menemukan jalan keluar saat dihadapkan dengan masalah.